Radar kapal Kosgar Cina sejarah 6.5 mil, baringan 080, posisi kapal mengapung Vietnam di seris, resursi sub-down Halo sahabat modingan, jumpa kembali dengan channel yang membahas teknologi dan berita militer baik dalam dan luar negeri Terima kasih telah menonton! Baru-baru ini kapal Kosgar Cina kembali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia, di Natuna Utara, yang dicegat KRI Imam Bonjol KRI Imam Bonjol memang ditugaskan untuk menjaga Natuna Utara, Indonesia, dari gangguan macam kapal Kosgar Cina Benar saja, peran KRI Imam Bonjol bagi Indonesia di Natuna Utara begitu strategis untuk menangkal kapal Cina yang nekat memasuki teritori NKRI KRI Imam Bonjol mendeteksi adanya dua kapal Kosgar Cina di Natuna Utara KRI Imam Bonjol mendeteksi adanya dua kapal Kosgar Cina di Natuna Utara KRI Imam Bonjol mendeteksi adanya dua kapal Kosgar Cina di Natuna Utara Segera KRI Imam Bonjol mengambil langkah tegas mengusir kapal-kapal Kosgar Cina di sana Anjungan, juru radar melaporkan, kontak radar kapal Kosgar Cina jarak 6W 5 mil, baringan 080, posisi kapal mengapung Ujar juru radar KRI Imam Bonjol 383 TNI Tak lama anggota TNI AL lainnya memberikan peringatan kepada kapal Kosgar Cina menggunakan bahasa Inggris untuk meninggalkan Laut Natuna yang merupakan ZEE Indonesia Tak lama anggota TNI AL lainnya memberikan peringatan kepada kapal Kosgar Cina menggunakan bahasa Inggris untuk meninggalkan Laut Natuna yang merupakan ZEE Indonesia Tak lama anggota TNI AL lainnya memberikan peringatan kepada kapal Kosgar Cina menggunakan bahasa Inggris untuk meninggalkan Laut Natuna yang merupakan ZEE Indonesia Dalam komunikasi ini, personel KRI Imam Bonjol 383 meminta kapal Cina, Kosgar tersebut untuk segera meninggalkan zona ekonomi eksklusif Indonesia TNI AL Sebelum adanya kejadian ini, Cina memang kerap melakukan tindakan semacam itu di Natuna Utara Pada Agustus tahun 2021 misalnya, Cina mengerahkan kapal survei dan Kosgardnya ke Natuna Utara Mereka mengganggu pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia dan Rusia di Blok Tuna Saat itu KRI Bumtomo sudah sangat dekat dengan kapal Kosgar China, Sungguho Hai Jing 5305 Pada Juni tahun 2016, KRI Imam Bonjol melakukan patroli di Natuna Utara Ia kemudian mendapati 12 kapal melayan China melakukan ilegal fishing di sana Tanpa menunggu waktu lama, KRI Imam Bonjol langsung menembaki 12 kapal melayan China Pemerintah China memprotes aksi KRI Imam Bonjol yang dinilai menggunakan kemampuan tempurnya di waktu yang salah Satu kapal mereka ditangkap dan ditarik ke daratan provinsi Kepulauan Riau Kementerian Luar Negeri Tiongkok langsung melayangkan protes dan mengklaim ada warganya yang mengalami luka tembak akibat tindakan TNI AL tersebut Indonesia tak sudi mendengar alasan China Sebab kapal melayan China menyalahi aturan dengan melakukan ilegal fishing di sana Indonesia bergeming Tindakan kapal-kapal Tiongkok tersebut sudah menyalahi aturan Mereka mencari ikan di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia yang total luasnya mencapai 2,7 juta kilometer persegi KRI Imam Bonjol memang tegas melakukan hal demikian karena peringatan mereka sebelumnya dianggap omong kosong Tak digubris oleh kapal-kapal China itu Walau ada pengawalan yang berbau, perlindungan, dari kapal penjaga pantai Tiongkok Hai Jing 3303 TNI AL telah melakukan tindakan yang benar, melakukan peringatan dari verbal dan memuntahkan peluru ketika semua itu tidak digubris KRI Imam Bonjol di Natuna Utara melakukan tugas mulia mengusir para intruder tak tahu diri macam China demi menjaga kedaulatan Indonesia . . . . . . sub indo by broth3rmax